Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya, Bu Elina Dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 Oleh tim teaching Bahasa Indonesia MA Ma'arif Plus Keterampilan Udanawu Untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai pola pengembangan teks eksposisi Yang pertama, pola pengembangan eksposisi definisi Yaitu eksposisi yang mendefinisikan sesuatu hal Eksposisi definisi ini ditandai oleh kata adalah Merupakan, yaitu, dan ialah Contohnya Di sini ada paragraf yang menunjukkan eksposisi definisi Global warming atau dikenal dengan pemanasan global Merupakan topik yang sering diperbincangkan saat ini Global warming telah menjadi isu bersama di berbagai belahan dunia Banyak orang sudah tidak asing lagi dengan pemanasan global Yang berdampak buruk bagi kehidupan Baik bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun hewan, serta alam sekitar Secara sederhana, global warming adalah naiknya suhu rata-rata di atas permukaan bumi Baik di darat, laut, maupun di udara Sehingga suhu bumi semakin lama, semakin panas Di sini, pada paragraf ini disebut eksposisi definisi Karena mendefinisikan sesuatu Apa yang didefinisikan Di sini, mendefinisikan pengertian dari global warming Yaitu, menggunakan kata adalah Pada kalimat, secara sederhana, global warming adalah Dan seterusnya Yang kedua, ada eksposisi identifikasi Apa itu eksposisi identifikasi? Yaitu, eksposisi yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek Berarti intinya, eksposisi identifikasi itu menyebutkan ciri-ciri Contohnya, global warming mempunyai beberapa ciri yang dapat dijadikan acuan terjadinya global warming Ciri-ciri global warming yang pertama Naiknya permukaan air laut di seluruh permukaan planet bumi Naiknya air laut menyebabkan berkurangnya luas daratan yang ada di planet bumi Ciri yang kedua adalah ketidakstabilan cuaca di permukaan bumi Selain itu, global warming ditandai dengan kenaikan suhu udara di permukaan bumi Di sini, menjelaskan mengenai ciri-ciri global warming Ciri yang pertama, yaitu naiknya permukaan air laut di seluruh permukaan planet bumi Ciri yang kedua, ketidakstabilan cuaca di permukaan bumi Dan ciri yang ketiga, yaitu kenaikan suhu udara di permukaan bumi Untuk pola pengembangan yang ketiga, ada eksposisi perbandingan atau pertentangan Yaitu eksposisi yang menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih Mempergunakan dasar-dasar tertentu Contohnya Lingkungan dapat diartikan sebagai tempat berpijak dan tinggal Terdapat berbagai macam lingkungan Secara umum, lingkungan dapat dibedakan menjadi dua macam Lingkungan yang pertama adalah lingkungan sehat Lingkungan sehat mempunyai udara yang bersih Airnya bening, tumbuhan terlihat subur dan memiliki pengaturan ruang yang baik Lingkungan yang kedua adalah lingkungan yang tidak sehat Lingkungan tidak sehat memiliki kondisi lingkungan yang kotor Bau, banyak debu dan asap Dan sumber air tidak bersih karena tercemar Jika dibandingkan dengan lingkungan sehat Lingkungan tidak sehat tentunya akan mendatangkan banyak penyakit Di contoh ini menjelaskan perbandingan antara lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat Di sini dijelaskan perbedaan antara lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat Untuk pola pengembangan teks eksposisi yang keempat Yaitu ada eksposisi ilustrasi atau contoh Yaitu eksposisi yang mengilustrasikan sesuatu dengan sesuatu yang lain Yang memiliki kesamaan atau kemiripan sifat Contohnya, dalam tubuh manusia terdapat aktivitas seperti pada mesin mobil Tubuh manusia dapat mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan makanan yang ditelan menjadi energi panas dan energi mekanis Nasi yang kita makan akan dibakar dalam tubuh Sebagaimana bensin dibakar dalam silinder mesin mobil Di sini yaitu mengilustrasikan sesuatu yaitu antara tubuh manusia dengan mesin mobil Untuk pola pengembangan yang kelima Ada eksposisi klasifikasi Apa itu eksposisi klasifikasi? Eksposisi klasifikasi ialah eksposisi yang membagi sesuatu dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori tertentu Contohnya Di sini ada contoh sistem penanaaman jenis-jenis kritik sastra bervariasi Tergantung pada pendekatan yang digunakan Pendekatan moral menekankan pada pertalian karya sastra dengan wawasan moral dan agama Pendekatan historis bekerja atas dasar lingkungan karya sastra yang berkaitan dengan fakta-fakta dari zaman dan hidup pengarang Pendekatan impresionistik menjadi ciri khas aliran sastra romantik Menekankan pada efek personil karya sastra pada kritikusnya Di sini yaitu mengelompokkan sesuatu ke dalam kategori-kategori Di sini contohnya yaitu mengelompokkan jenis-jenis kritik sastra Berdasarkan Satu pendekatan moral Kemudian dua pendekatan historis Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan impresionistik Pola pengembangan tes eksposisi yang keenam ada eksposisi analisis Eksposisi analisis ini dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama eksposisi kausal atau sebab akibat Yaitu hubungan yang melibatkan suatu objek atau lebih Dianggap sebab timbulnya atau terjadinya hal yang lain Jadi dalam analisis kausal penulis mempersoalkan dua masalah Yaitu apa yang menyebabkan masalah dan akibat yang muncul Contohnya Kecemasan yang timbul ketika menghadapi ujian nasional bagi siswa disebabkan oleh beberapa faktor Yaitu prestasi dan kepercayaan diri Prestasi seseorang siswa di masa sebelumnya dapat menyebabkan timbulnya kecemasan atau tidak Begitupun kepercayaan diri Kepercayaan diri yang tinggi akan membuat seseorang tersebut merasa tidak cemas Begitupun sebaliknya Di sini disebut eksposisi analisis itu karena ada hubungan sebab sama akibatnya Kemudian yang kedua ada eksposisi proses Eksposisi proses yaitu eksposisi yang berusaha menjawab pertanyaan Bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana sesuatu terjadi Contohnya Lemon dan jeruk nipis ternyata memiliki kasiat sebagai penghilang jerawat Kedua buah ini mengandung vitamin yang sangat kaya dan sangat baik Untuk memindahkan sel-sel kulit mati yang bisa menjadi penyebab jerawat Cara menggunakannya ialah dengan mencampurkan perasan lemon atau jeruk nipis dengan air mawar Kemudian oleskan di wajah secara merata dan biarkan selama 10-15 menit Setelah itu bilas wajah dengan air hangat Di sini kan menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja Atau di sini menjelaskan cara menghilangkan jerawat dengan perasan lemon dan jeruk nipis Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh